Oke, semuanya. Yang mencoblos di dua TPS berbeda. Anggota Badan Penguas Pemilihan Umum Kalimantan Utara, Arief Rohman, menjelaskan bahwa pemungutan suara ulang berjalan dengan lancar dengan penguasan ketat dari pihaknya. Ada laporan kepal terkait dengan pelangganan-pelanggan. Tentunya kita bersama KPU tadi malam juga sudah berdiskusi untuk benar-benar mengawal terhadap proses PSU ini. Jangan sampai PSU ini nantinya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah dihidupkan oleh peraturan berbeda-beda. Karena PSU itu hanya satu kali. Tidak boleh lebih dari satu kali pada TPS yang sama. Kemudian kecuali kalau nanti Mahkamah Konstitusi memerintahkan lain. Sementara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tarakan, Muhammad Taufik Akbar, menjelaskan bahwa ada sebanyak 274 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap TPT. Pemungutan suara juga telah memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan. Sehingga berjalan dengan lancar dan kondusif. Kalau kita melihat ini, rame, kondusif, masyarakat ketawa-ketawaan artinya kan lancar saja. Itu yang jadi ya rasa syukur kita juga lah. Semoga masih selesai dengan tepat waktu. Sesuai dengan lancar semua sampai selesai nanti di siang hari. Pemungutan suara ulang PSU ini pun dikawal ketat oleh 40 personel kepolisian. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Mewartakan.